Halo, nama saya Rina Fiatur Rambari, saya Panggil Ranti. Saya adalah fashion comment creator dan founder dari Semobisa Agency. Bidang saya itu bergerak di bidang advertising agency. Jadi awalnya emang fashion-nya di bidang fashion kan, jadi waktu itu langkah full-time emang manage salah satu kayak fashion brand dari Jepang. Terus dari situlah ada timbul, kayaknya fashion tuh seru ya, styling gitu tuh seru ya gitu. Jadinya pingin nih nyoba kayak bikin konten-konten styling fashion, orang-orang tuh pingin tahu gitu inside itu gitu. Terus habis itu kenapa tiba-tiba decide untuk agency, saya mau combine fashion saya dan juga experience saya sih gitu di bidang digital gitu. Karena ketika saya terjun di agency saya sendiri gitu ya, ada beberapa brand yang dulunya kerja pas saya full-time gitu ya, di company sebelumnya, itu reach out individu ke saya gitu. Dan itu banyak fashion brand dan mereka itu mencari creator-creator fashion yang berkualitas gitu. Makanya di agency saya ini tuh saya juga pingin ngumpulin gitu ya fashion-fashion creator untuk saya koneksikan dengan para brand gitu, biar kita bekerja sama gitu sih. Ya sebenarnya emang palugara juga gitu ya, terus awal-awal kayaknya nyebab-nyebab skincare, terus make up, terus social media info juga gitu ya. Tapi aku ngeliat kayak nggak ada niche-nya gitu loh, jadinya ketika di 2020 itu langsung bikin niche gitu ya, yang dimana aku pingin bikin kontennya itu spesifik di content fashion gitu. Halangan pastinya banyak ya, yang pertama mungkin dari segi finansial gitu kan, terus kemudian bagaimana kesiapan kita gitu ya, dari segi planning bisnisnya, terus kemudian resources-nya juga gitu sih. Ya tapi alhamdulillahnya gara-gara decline versus media competition ini, sedikit demi sedikit problem itu terselesaikan gitu. Awal-mula halangannya sih pas awal-awal ya, saya kan bikin konten di kos-kosan gitu ya, di kos-kosan saya tuh juga nggak terlalu gede gitu, apalagi kalau misalnya bikin konten fashion apalagi ya, itu kan butuh spesifikannya agak gede, apalagi pakaian juga harus banyak, terus kemudian space buat kayak, kalau sekarang kan kalau di tiktoknya ada transition yang loncat sana loncat sini gitu kan, nah dari situ sih itu halangan pertama, terus kemudian dari segi baju pun juga sangat terbatas, jadi yang dimana konten-konten saya itu lebih ngandalin ke gimana sih caranya kamu tuh bisa tampil stylist dengan dari lemari yang udah kamu punya gitu, atau baju-baju yang udah tampu jadi lemari gitu, jadi emang bener-bener nge-utilize apa yang kamu punya aja gitu, tanpa harus beli lagi, beli lagi, beli lagi gitu sih. Terus ada sih kayak yang bikin aku semangat konten gitu ya, pas awal-awal ada kompetisi memang dari salah satu platform ya, tau lah ya yang logonya warnanya hitam gitu ya, dari situ ada kompetisi terkait fashion, fashion tips, nah waktu itu aku menang juga tuh, menang kategori favorit juga di situ dan dapet hadiah, dan dari situ gara-gara aku diapresiasi oleh platform ini gitu ya, jadinya intense juga tuh bikin konten-konten fashion yang terkait style guide, tips, dan lain sebagainya gitu sih. Dari situ, di situ kan move ya, ingin bikin digital agency gitu ya, karena memang banyak banget, apa namanya, brand-brand fashion gitu ya, yang dulunya pernah sejasama itu ngontak secara individual ke aku kalangannya, untuk yang megang social media pun juga masih aktif sendiri dan juga tim, dan belum ada graphic designer juga, dan alhamdulillahnya gara-gara adanya Coinbox Neo Competition ini kan saya menang gitu ya, dapet funding, jadinya saya bisa ngehaya satu persatu orang nih, jadi admin untuk quotation yang dari brand ke kita, terus kemudian project manajernya juga, kemudian graphic designer untuk membantu build social media presence lah ya, dari semua business agency ini. halangannya sih banyak banget ya, mungkin karena kita waktu itu ya, nggak ada admin gitu ya, yang bisa kayak day-to-day ngeliatin form quotation, karena memang kita ada ya form quotation, free quotation dari si para brand ini gitu ya, jadi waktu itu mereka udah 3 hari tuh formnya dibiarin gitu, jadi pas kita follow up lagi gitu ya, mereka udah lupa, jenis siapa nih gitu ya, siapa nih, siapa anda gitu kan, oh saya udah sama jenis si yang lain gitu, jadinya kayak kalah nih, kalah selip gitu, padahal mereka udah consider sama kita gitu kan, udah misi form dan lain sebagainya, gara-gara follow up nya telat gitu ya, jadinya mereka bye-bye gitu sama semuanya di sayurin, langsung deh ikutan komisisi ini gitu, ini langsung disebarin tuh layarnya, eh layar gue, maksudnya kayak digital ini lah ya, posternya gitu, kan, apa registrasi ini gitu, kan bener bisa konten kreator, iya ikutan yang kategori konten kreator aja gitu, ntar tinggal diolah-olah lah malah sinya, ya udah, akhirnya bagus banget, kalau mengikut komisisi itu kayaknya ada jiwa-jiwa ambisnya dibuktikan ya, dengan kalau pas saya lihat ya, di keliling saya pas bootcamp tuh kayak nggak ada yang siap dengan presentasi dengan mereka gitu ya, gitu kan, kalau saya gitu ya, pas dari Malang, jadi anyway saya tuh menjalani bootcamp tuh emang jauh-jauh dari Malang ya, dari Malang saya jauh-jauh dua hari, dua malam saya bikin draft dulu ya, untuk saya kasih nanti ke mentor saya gitu ya, karena saya nggak mau kalau nggak well prepared ke mentor saya sendiri gitu ya, saya tahu pasti mentor-mentor yang dihebitkan sama Team Coinworks gitu, itu pasti bener-bener yang profesional gitu, saya nggak mau lah ya, buat well prepared gitu, terus pas di bootcamp pun, Alhamdulillahnya dapat mentor yang sangat-sangat saya inilah, jadikan aspirasi lah ya, namanya Mas Tommy gitu ya, dia juga seorang content creator dan punya bisnis, fabric bisnis juga gitu, dan itu juga membantu saya ketika nge-bikin, ngerapihin ya, ngerapihin draft yang udah saya bikin tadi di Malang, akhirnya bisa dipresent sama Dewan Juri gitu, pas di Rina. dan ada fakta menarik yang kedua juga gitu ya, ketika saya syuting konten gitu ya, pas interview, itu kan ada banyak-banyak mas-mas gitu ya, saya rambut, saya rambut, terintimidasi sama orang-orang yang di sana production, gitu, jadi kayak salah sedikit kayak mukanya udah kayak gini, apalagi saya itu urutannya pas mau makan siang, terakhir pas mau makan siang, jadi orang-orang udah kayak frustasi, udah stress, udah pingin, oh sebetulnya salah mulut nih, Alhamdulillah leganya sih, pas sebelum naik panggung kan ketemu sama temen-temen yang kemasif karena mau naik panggung juga gitu ya, dan semua temen-temen creator itu tuh mereka tuh pada supportif semua gitu ya, jadi kayak, eh ada yang out, ya ada yang menang, 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 gitu kan, terus, eh gimana sih ini kok banyak yang ngadet kan waktu itu pas LCD gitu kan, ininya mendah-mendahin gitu, gimana sih Risa, oh disini, disini, bener-bener disini, jangan kayak Mbak Yang Sadi disini, soalnya, eh apa nih Masya terus, apalagi cuma 3 menit itu, 1 menit video introduction, kemudian cuma 2 menit presentasi, dan itu kan kayak waktunya tuh mepet banget gitu kan, dan pas aku naik panggung, aku yang terakhir, aku urutan yang paling terakhir, dan itu sempet mandet juga gitu ya, pas 2 slide terakhir aku kayak, oh my god, sama juga gitu, ya lah, kayak sentar laura kan, terus abis itu juga sangat bangga juga ya, di juriin sama Hadi Ismanto, yang dimana dia itu kan CEO Manwa Jakarta, dia salah satu role model aku sih, ya karena saya aware juga ya, personal branding saya kan masih belum kuat, jadinya saya mau memperkuat personal branding saya nih, jadi content creator gitu, yang dimana, funding dari si Fanworks Competition ini tuh, saya pakai buat photographer dan juga videographer untuk content-content fashion di account saya dulu gitu, dan dari situ, ketika personal branding saya udah kuat ya, gitu, saya bisa ngajak-ngajak creator, orang-orang yang fashion entusiast, atau creator-creator fashion yang masih mikro gitu ya, atau nano, untuk join di SB Creators, jadi komunitas dari si agensi saya ini gitu, yang khususnya fashion. Pastinya sih send money ya, karena emang satu-satu ya dia ya, dan yang paling penting sih send money itu bebas biaya aslin, jadi aku bisa transfer ke klien-klien aku itu dengan mudah dan cepat. Apapun kliennya, apapun briefnya, semua bisa di agensi saya, karena we develop again the agency. Oke, kalau kamu mau cari money dari remari, follow Rantanti.